Di sini jadi kita sesuaikan yang mana aja yang emang bisa di-share Terus selalu diizinkan untuk di-sensor Jadi kayak orang tua atau penduduk setempat tuh selalu bisa melihat dulu materi kami Untuk kemudian mereka sensor yang mana yang boleh, mana yang enggak Karena ada satu gambar tuh yang lucu, di Timur di-sensor, di Semarang juga di-sensor Ada satu lagi di Juminahan, di Jogja itu juga di-sensor Gambarnya lagi oral, oral seks Jadi perempuan sedang mengulung penis gitu Nah itu di-sensor, enggak boleh yang itu gitu Tapi sisanya enggak apa-apa, maksudnya mau gambar vagina, mau gambar penis, kayak gitu Itu enggak apa-apa gitu Nah ini yang tadi kata Lusti ada di kumparan ya Yang pameran di Taman Ismail Marzuki Waktu itu ada lima seniman apa enam perupa yang diundang buat menggarap isu jilbab Nah terus kayaknya aku diajakin karena aku jilbapan sekarang, dulu enggak kan Aku baru berjilbab 2016 Jadi apa namanya diajakin tuh Jadi terdakwa aku merasanya waktu itu Karena kan ini proyek seni ya Jadi di proyek seni ini kami kumpul terus, ngobrol terus tentang isu-isu jilbab Nah dari obrolan-obrolan awal tuh selalu tentang apa ya Sisi ekstrimnya Islam yang diangkat gitu Bagaimana Islam tidak open gitu-gitu Nah terus tapi juga akhirnya jadi pematik buat perupa yang lain Untuk mereka nyari lebih dalam juga gitu Maksudnya ketika itu aku sih bersedia aja jadi terdakwa Tapi terus aku bilang maksudnya kayak keluarga ku misalnya Ibuku lah gitu Kalau aku pakai jilbab hitam tuh ditanyain Kamu kenapa ya pakai jilbab hitam gitu misalnya Jadi enggak masalah jilbab hitamnya ya Tapi maksudnya kayak fanatik itu enggak semuanya fanatik kayak gitu-gitu Tapi kayaknya jangan mudah terpancing sama media masa gitu loh jadinya Harus dicari lagi tapi ini jadinya keren-keren karyanya Yang lain ada satu nanti kalian bisa lihat di internet lah Maksudnya karyanya ada yang tentang jualan baju muslim harus ada cap halalnya Misalnya kayak gitu-gitu harus ada MUI-nya Ada yang nelusurin itu terus bikin karya video gitu Nah kalau yang aku nih aku bikin lilin-lilin ini Itu dari ada tokoh sufi perempuan di jaman dulu banget gitu di Irak Dia memberi hadiah ke gurunya Jalaluddin Rumi Aku lupa nama-namanya saat ini Terus hadiahnya tuh sebongkah lilin selai rambut sama satu buah jarum Kayak gitu untuk ngomongin tentang bagaimana dia beriman pada keyakinannya gitu Namanya sufi ya jadi emang kecintaan akan Allah gitu Nah terus sama aku tapi dibikin jadi raksasa gitu Jadi lilin-lilinnya aku produksi besar-besar Dicetak ulang gitu Terus rambut aku ganti jadi benang gitu Sama si jarum-jarumnya itu tetap aku tuncep-tuncepin ke masing-masing lilin Jadi kalau kelihatan lebih detail tuh ada benang-benang di antara Makanya orang gak bisa masuk ke tengah Karena disitu ada benang-benang yang aku ulur Dari satu lilin ke lilin lain Lilinnya ada sekitar 21 lilin Terus jarumnya berapa gitu Jadi dari masing-masing itu sampai banyak lilinnya Jarumnya Ini kan kelihatan ya kalau misalnya di bagian ini Ini benang dan jarumnya gitu Nah terus sampai akhirnya dia meleleh dan hilang gitu Waktu itu aku ngomongin tentang keyakinanku sendiri Atas kejilbapanku terus menggunakan Apa ya si tokoh sufi ini gitu Si siapa si namanya aku lupa Jadi si lilin-lilin ini sama aku di tubuh lilin Itu ada teks-teks Nah teks-tekstnya tuh aku campur aduk tuh Ada teks dari liriknya Katy Perry yang unconditional Gitu itu tentang ya itu kalau kita menghimani sesuatu kan Tidak ada apa ya tidak ada batasan Atau tidak unconditional gitu Gak ada syarat gak ada Buatku gitu gitu Jadi emang Karena pas aku pakai jilba pun jadi kayak curhat gitu Pas aku pakai jilba pun gak ada Gak ada paksaan dari siapapun gitu Dan keluarga aku juga gak jilbapan semua gitu Ibuku juga gak jilbapan waktu itu Nah kalau disini terus aku bikin meleleh semua itu Karena emang ketemu sama kontrasnya Orang-orang yang fanatik terhadap Islam itu sendiri Jadi ketika dia meleleh tuh semua kata-katanya hilang Dan aku ngebayanginnya tuh Semua bisa ngegrounded gitu loh Semua bisa meleleh dan cair gitu Sesimpel itu sih cair Terus kita membumi gitu loh Bukannya malah jadi maha benar gitu Terus menyalakan semua orang Sebenarnya gitu sih Jadi semua kata-katanya tuh hilang gitu Dan tegangan-tegangan dari benang-benang Dari satu kalimat ke satu kalimat yang lain Itu juga kan turun, ikut turun gitu Jadi ketegangannya hilang dan semua bisa membumi gitu loh Aku waktu itu memaknainya gitu sih Macem-macem ya mereka ada yang Karena kan konsepnya dipajang tuh Si konsepnya Terus aku lupa namanya siapa ya Badria ya Si toko sufi itu Ada yang inget gak ya Siapa ya namanya Badria Ada sih catatannya di HP Apa Kebanyakan tuh jadi terharu gitu loh Kebanyakan jadi gitu Kontra aku gak ketemu Karena emang aku pikir Nah itu kalau misalnya kamu tanya soal kontra Ada beberapa karyaku yang emang Aku akali untuk menghindari Konflik yang gak perlu Kontra yang gak perlu Jadi biasanya aku menggunakan kata-kata yang Lebih sulit Misalnya kayak tadi ada yang seri Kidung Dumateng para sesujud gitu ya Kalau misalnya ode untuk para pemeluk Terus misalnya ditulis agamanya apa-apa aja Itu jadi masalah biasanya Nah itu aku menggunakan kalimat-kalimat yang Punya banyak lapis Kayak gitu Jadi bisa masuk kemanapun gitu Bisa masuk ke siapapun Nah ini juga gitu Jadi apa Aku bikin Biasanya aku sering menggunakan itu Bermain dengan kata-kata Aku suka banget gitu Terus Ataupun yang ini juga aku Bermain dengan kata-kata gitu Bagaimana Jadi kayak kesaksian gitu Kesaksian ku Saat memakai ini Jadi gak ada yang protes gitu loh Mungkin beda kalau misalnya Aku punya pengalaman yang lain juga gitu Maksudnya Misalnya mau dibata lagi performen gitu Pernah juga gitu Karena aku pakai jilba Pakai tank top Terus aku ngerokok Aku baca Quran gitu Tapi itu di acara seni Nah cuman terus tiba-tiba ada Waktu itu ada Himpunan mahasiswa Islam 30-40 orang gitu Abis performen aku digeret gitu Diajak ngobrol sama mereka gitu Terus tapi aku akhirnya bersepakat Jadi Di performen yang berikutnya Kurannya gak aku bawa lagi gitu Tapi aku cuman bawa Kan aku baca Arum 21 Apa-apa gitu ya Waktu itu Udah lama banget Jadi Aku baca ada satu ayat dan artinya Jadinya aku cuman bawa Sekertas misalnya Terus pas diulang lagi Di tempat lain lagi Di Lampung Waktu itu Aku pakai Wudunya depan mereka gitu Karena protes-protes Dari ini Itu kadang Aku ikutin gitu Daripada akhirnya Aku perangi gitu Kadang ada yang perlu Untuk dijadikan Apa ya Kontroversi dan konflik Kadang ada yang Terus kita ngikut aja gitu Tapi masih di bawah Frame kita gitu Dan akhirnya mereka malah bisa jadi teman diskusi gitu Nah ini nih Di sini nih Di parlilitan Ini yang waktu Ini waktu Karya yang baru lopen Ini video sih Iya Kita tonton aja ya Puter Ini yang tentang baru Caranya gimana ya Ntar Oh iya Kalau full screen Oh iya Ini ada suaranya gak sih Ada Ada Kabel-kabel itu gak ada Kabel-kabelnya belum terhubung Tapi ya Ini Jadi volume-nya dimana dong Oke Oke dulu ya Maksa banget Dulu anak pulau sana Dulu anak pulau sana Dulu anak pulau sana aja pak Kabel-kabel juga baru lihat tau Yang lama Yang lama Enggak ada yang luar-luar Ini udah ya Ntar emang belum ada lagunya di awal Oh iya Enggak sabar deh Enggak ada Enggak ada lagunya Enggak ada suaranya Ntar ya Yang mana suaranya ya Hey Terus Eni Kuluh Pokum uits BETS Tidak Vak Eh Kuluh 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 Tidak Kuluh Tidak Kuluh Kuluh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.